Sebetulnya itu semua inteligencia dan memancing kreativitas kita. Karena saya bilang tadi dia di sebelah kanan, jadi sebetulnya hampir di sekolah gak ada segah. So, ikutlah sama kegiatan ekstrak curriculernya. I-Clean ini bagus. Atau robotik, bagus. Atau di mesin ada krokasna, di elektro ada, dulu tuh ada bikin alat-alat elektronik tuh apa tuh. Ikut grup seni, tarik, bagus yang menentu warna pretro, jaraknya bagus. Terus ada lagi, penelan suara, paradita, misalnya. Ikut. Anda bisa bersuara kan, sama nyanyi. Saya bernyanyi kan. Orang nyanyi itu cita-cita saya kok. Dan tercapai selesai umur 55 tahun, alhamdulillah. Jadi ikut sama semua kegiatan ekstrak curriculernya. Sebetulnya itu curriculernya. Jadi salah ini buat bahwa itu ekstrak curriculernya. Itu sebetulnya curriculernya. Harus masuk ke dalam kulung sekaligus. Berbuat artis, bukan di dalam kelas aja. Jadi saya sebetulnya kurang suka tuh kalau do-goal semester kita berada di dalam kelas 16 kali pertemuan. Crazy gak? Saya bilang itu crazy. Jadi bikinlah masyarakat pengajaran tuh yang ya okelah ada dalam kelas. Sparuh-sparuh. Sparuh lagi di luar dong orang. Yang namanya laboratorium yang bener itu. Ya alam. Bukan laboratorium anda yang cuma sekian kali sekian kali sekian sih. Di ruangan. Atau di sekolah. Enggak. Alam itulah laboratorium namanya. Terjunin. Dan langsungnya burah dari dalamnya. Iya dulu tuh. Buruh. Apa namanya aja? Air-cassion vehicle. Itu ngasih show sama rektor. Di danau. Dia bisa di danau. Tau-tau kompres. Loh tuh nyimbur dulu. Gak pakai kelampung, gak pakai apa. Untung kita berenang semua orang. Itu dia 4 orang. Masih gemet. Untung rektor gak ikut di situ. Tidak. Jadi air-cassion vehicle ini kempes di tengah danau. Nah tapi itu kerja enggak. Alhamdulillah ada di situ. Saya sih berusaha walaupun dalam kurikulum kurang. Tapi di ekstra kurikulum ada. Alhamdulillah. Radio ikut. Kalau ikut lomba nulis. Ini dibikin lomba di ICRT ini bagus. Fotografi lah apa semuanya. Bikin lomba semua. Jadi kita bersaing sehat. Kira-kira itulah. Sesuai keadaan kita. Yang kedua masalah modal. Ya. Jadi gini. Kalau saya bilang. Berkelompoklah Anda. 3-4 orang. 5 orang. Kalau 10 itu kebanyakan. Karena ada betapa sendiri dan seru mesis lah. 3-4 orang. Kalau Anda punya orang tua yang punya tuin. Alhamdulillah. Minta aja lah langsung. Pak, saya minta ini modal segini. Karena apa? Pertama kali yang gak kerja itu pasti rugi. Karena orang tua Anda. Jadi sayang. Apa-apa dia lalu. Ya. Lalu berkaki lagi nih. Yang ketulah. Kalau Anda punya saudara. Om Tante. Pak, D. Nenek, kakek. Wah. Pak. Itu mobilnya. Bapak harus ganti barang. Yang lama kasih saya aja. Begitu dikasih Anda. Ada juga. Jadi mau datang. Karena kalau enggak. Seperti saya bilang. Saya kan udah jual. Gak bisa dong. Minta bisa. Kalau orang tua saya. Ada. Terus. Pak D. Pak D. Saya cukup. Ada juga. Jadi saya tempatnya. Tentang sama temen. Temen lama. Karena temen lama. Dia tahu simpat saya. Apa? Jadi saya gak pernah mangkir. Gak pernah lari. Saya ngutang. Sekian puluh juta. Lalu gue gak punya tulis. Ya berapa dia lo punya. Sekian juta. Ya udah. Segitunya. Seberapa yang dia temen dulu. Segitu saya pertan. Temen lama. 30 tahun. Dulu sama-sama. Terja praktek. Di Iryana. Di. Kepala burung. Daerah Kepala burung. Itu tiga bulan. Dulu misalnya. Wah. Jadi akhirnya ya. Kan itu temen gue. Ya udah. Karena dia kerja di oil company. Kan di luar negeri dekat. Mulutnya banyak. Setiap bulan. Keluar duitnya masuk. Dia berada. Mengawasi pabrik aja. Duduk-duduk. Wah enak. Cuma duduk-duduk lo. Ya udah. Tapi gue mau ngawain dengan anak lu. Ini perlu sekian ratus juga. Jadi ini jam banyak-banyak. Ya deh. Nah gitu. Atau kalau udah stabil. Baru kebang. Kenapa ada cinta kebang ini? Karena pada awal-awal. Dia perlu persyaratan administratif yang banyak. Dan dia perlu laporan kebuangan. Tiga tahun berturut-turut. Karena belum tiga tahun. Cuma dong. Nah ini. Cuma aja. Jadi carilah segala jalan. Kalau gak ada jual lah. Sepeda motor anda. Itu buat selama jual. Jadi modal. Kan ada cuma mau jual pensil aja. Karena sama temen-temen. Modalnya gak banyak. Satu juta cukup. Cukup lagi. Luar ban segala macam. Jadi mulailah dengan modal yang kecil dulu deh. Mulai dari modal. Misalnya lima ratus ribu. Satu juta. Lima juta. Sepuluh juta. Jangan mulai dari ratusan juta. Jangan. Kalau mahasiswa ya. Mulai dari yang kecil dulu. Kalau saya bilang maksimum mahasiswa tuh. Sepuluh juta. Maksimum. Tapi berhasil dua puluh juta. Tangan-tangan tuh rugi lima juta. Saya pengen anggung anda sendiri. Baru yang ketiga kali keempat kali baru berhasil. Pertama kali itu saya rugi. Kalau pertama kali langsung udah utung. Yang kedua kali anda rugi lebih besar. Nah rugi ini mesti dirahatkan. Sakitnya itu lu mesti merahatkan. Sehingga lu mesti bangun lagi balik. Nah begitu bangun lagi balik. Itulah keberhasilan musuh ketatangan anda. Udah kelihatan. Tapi kalau anda gak balik bangun. Emang anda bergagal. Mungkin gak akan pernah bangun lagi. Bangun. Dari buah kesakitan, kejatuhan dan sebagainya. Itulah kalau saya bilang. Itulah kucing. Kalau kegagalan harus dirahatkan. Supaya sakitnya itu nyentuh anda. Nyentuh otak anda. Sehingga anda balik lagi. Saya harus bangun lagi. Waktu bangun itu sukses. Yang pertama jadi apa? Ini fokusnya jadi daya. Jadi gini. Banyak ilmunya kaum muda. Tadi saya udah ngomong pertama. Apalagi anda. Oleh analis itu tadi saya udah bilang. Yang I think sekarang ini paling gampang. Dari blog aja anda bisa cari duit. Dari Google anda bisa cari duit. Ada PayPal. Ada ini. Ada itu. Dari web anda bikin diri anda bisa cari duit. Anda kreatif. Tentu anak-anak ini kreatif. Saya blognya aku ya juga ya. Tengkeng yang utama isinya konten. Konten itu jadi utama. Kalau anak muda lebih kreatif. Lebih isinya warna-warni. Kelas telit. Kelas tining. Animasinya banyak. Dan sebagainya. Tawarin ke temen anda. Tawarin ke bapak anda. Tawarin ke rumah sakit. Tawarin ke pusat-pusat. Dan sebagainya. Mulai dari yang anda tahu. Yang anda bisa. Anda ahli gambar. Mulai dari gambar. Sekarang itu ada anak-anak SMP dan SMA. Yang pinter galar. Mangaluk. Jadi bikin animasi di komputer. Penghasilannya besar. Dengan gambar itu. Jadi mulai dari sesuatu yang. Kalau bisa hobi anda. Kalau anda hobinya masing. Barangkali jual lukannya. лиo. Terima kasih. Terima kasih.